Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku suatu saat berhenti Dengah kau sadari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa ku kembali Bunga ngeliat kasih dari jam serat kedua tadi Terus yang nyili kasih siapa? Dan lu akan terus-terusan menderita ada di deket gue sama nyokap gue Ngerti lu? Tapi luka anak saya Akan selamanya berada di sana Karena kamu sudah mencapakan dia, Pak Aku bakal bikin si Bego kasih itu gak bakal sampai ke restoran Dan si Mark yang so tau itu gak bakal bisa berbuat apa-apa sama kasih Aku sama sekali gak punya niat nyakitin kamu atau bikin kamu takut Aku bawa kamu ke sini karena aku punya kejutan untuk kamu Vino! Kenapa kamu lakuin hal ini sama aku sih, Finn? Kamu yang baik dong sama aku Gue jangan bikin surplase buat kamu Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa ketemu lagi sama kamu Tapi gak gini caranya dong, Finn Kaliannya tuh kamu bener-bener buat aku parna, tau gak? Kamu tetep aja ya, masih suka jae specialists sama ngelucu Aku sengaja bawa kamu kesini karena aku pengen ngajakin kamu makan sama piknik disini. Kan sebelum aku beranget ke Australia dulu, aku pernah janji sama kamu. Kalau aku akan ngajakin kamu kesini. Dan sekarang aku udah nempatin janji aku sama kamu kan. Kamu seneng gak? Aku seneng banget, Finn. Aku juga seneng bisa ketemu lagi sama kamu, Kasih. Mari. Ada apa, Kasih? Ya Allah, Finn. Aku lupa. Aku pernah ada janji makan siang sama Papa. Papa pasti bisa kesel banget sama aku. Udah. Tuhan Putriku yang sangat cantik ini gak usah khawatir. Aku akan jelasin sama Papa kamu. Papa kamu pasti akan ngerti kok. Ya udah. Sekarang kita pulang, yuk. Tegaskanlah padaku Dan katakan padaku Sebelum kau hancurkan ku Kasih lagi sama siapa ya tadi di taman. Kayaknya Kasih kelihatannya seneng banget waktu sama cowok itu. Tak menganggap Aku seneng banget, Finn. Aku juga seneng bisa ketemu lagi sama kamu, Kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Kasih? Bukannya Kasih makan siang sama Papa ya? Tadi waktu istirahat kedua Kasih pulang, Pak. Dia bolos. Aku pikir dia mau makan siang sama Papa. Kasih bolos sekolah? Tapi dia tadi nggak datang nemuin Papa di restoran? Dia kemana ya? Kasih nggak datang, sayang. Padahal Papa sama Mama udah nungguin lama banget ya, Pak ya? Tapi dia sama sekali nggak kelihatan. Kalau Kasih belum pulang, kemana dia sekarang? Kenapa sih dia jadi keluiran seperti ini? Kasih? Kamu kenapa nggak langsung masuk aja? Aku takut, Finn. Soalnya aku nggak nampetin Jonjun untuk makan siang bareng Papa di restoran. Papa pasti marah banget sama aku. Yaudah, biar aku yang jelasin sama Papa kamu ya. Sekarang kita masukin. Itu pasti Kasih, Pak. Biar aku cek dulu ya. Iya, Pak, betul. Kasih yang datang. Sayang, tolong kamu jangan kasar sama dia, ya. Bicara aja baik-baik. Mama yakin dia pasti punya alasan kenapa dia nggak ke restoran. Mungkin ada masalah yang harus diselesaikan. Ada masalah apa lagi sih? Kenapa selalu dia ada masalah? Aku sudah bosan mendengarnya. Kasih, dari mana saja kamu? Vino? Om? Apa kabar, Om? Maaf. Kalau saya sempat culik anak Om tadi. Oh ya, Om. Tadi saya yang jemput Kasih ke sekolah. Saya minta maaf sama Om. Kalau saya tadi nggak sempat minta izin sama Om. Tapi tolong ya, Om. Tolong Om jangan marahin Kasih. Karena ini semua salah saya. Yaudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, ayo masuk, masuk, masuk. Ayo. Ma, ternyata tadi Kasih pergi sama Vino. Vino jemput Kasih ke sekolah dan pura-pura menculik Kasih. Kesian, tadi Kasih sempat syok. Siapa dia, sayang? Vino ini adalah anaknya temanku. Dia baru aja datang dari Australia. Dia baru aja menyelesaikan sekolahnya di sana. Dia teman Kasih sejak kecil. Kasih, tolong buatkan minumannya. Dia akan jadi sasaran gue yang berikutnya. Dia lebih keren daripada Marik. Gue nggak akan ngebiarin dia lepas dari genggaman gue. Yaudah. Ayo, Vino. Kita ngumpul di sana. Ayo. Gue bisa bikin Vino... ...untuk ngejauhin lo. Silahkan nunggu, Vin. Makasih, oh. Ini minumannya. Silahkan diminum, ya. Makasih. Ah, Vino. Om meminta tolong sama kamu. Om berharap... ...kamu bisa menolong om menyelesaikan masalah ini. Om tahu... ...kamu dan Kasih sudah berteman dari kecil. Makanya, om merasa... ...kamu adalah orang yang tepat untuk dimintai tolong. Tidak apa-apa, om. Vino dengan senang hati membantu, om. Sebenarnya... ...saya juga mau ngaku sama om... ...kalau kedatangan saya dari Australia ke sini... ...itu sebenarnya untuk Kasih, om. Karena dulu, om... ...Kasih yang memaksa saya untuk sekolah di luar negeri. Dan kepulangan saya ke sini... ...itu semua untuk menempati janji saya ke Kasih, om. Tapi semuanya sudah berubah, Finn. Kasih sudah tidak seperti dulu lagi. Dia bukan lagi anak yang manis. Makanya... ...om mau minta tolong kamu... ...untuk mengembalikan dia menjadi seperti dulu lagi. Kamu mau bantu, om, kan? Insya Allah, om. Saya juga menyadari betul... ...perubahan sikap yang dialami sama Kasih. Seperti ada sesuatu yang merubah sikap dari Kasih, om. Tapi om, tenang saja. Sekarang kan saya ada di sini... ...dan saya pasti akan bantu, om. Oh, iya. Kamu di sini tinggal di mana? Terus, papa mama kamu masih di Australia, kan? Ehm... Iya, papa mama masih di Australia, om. Sekarang saya tinggal di apartemen. Ya... ...karena untuk tinggal di rumah... ...saya kurang suka, om. Tapi ngapain kamu nyawa apartemen segala? Kamu lebih baik tinggal di sini saja. Ya, anggap aja seperti rumah kamu sendiri. Kan om sama papa kamu udah seperti saudara. Dulu waktu jaman kita masih muda... ...om juga sering kok numpang tinggal di rumahnya. Terima kasih banyak, ya, om. Kalau begitu nanti saya akan ambil barang-barang saya di apartemen. Eh, silahkan diminum. Ya, om. Sayang, kamu kenapa? Kok tegang begitu? Tadi aku dengar omongannya papa sama si Vino-Vino itu, mah. Papa nyuruh Vino untuk cekin kasih. Ya, kamu serius, sayang? Berarti kita gak bisa senang-senang lagi, dong? Kita gak bisa ngerjain ala kesialan itu lagi, dong? Mama, tenang aja. Semuanya akan aku urus. Aku akan bikin Vino sibuk. Sesibuk-sibuknya sampai dia lupa untuk cekin kasih. Apalagi sih, Re? Yang kamu mau dari aku? Udah ngapain aja lo sama temen masa kecil lo itu? Hah? Bokap lo kayaknya udah gak sanggup lagi deh untuk ngurusin lo. Karena dia minta bantuan Vino untuk ngurusin lo. Saya minta bantuan kamu ya untuk ngembalik kasih menjadi sepertian dulu. Bantuin om ya, Vino. Asal lo tau ya, gue gak akan ngebiarin itu terjadi. Gue sama nyokap gue udah berhasil bikin bokap lo percaya kalau lo tuh anak nakal. Dan dengan gampang, gue bisa bikin Vino yang lucu itu untuk ngejauhin lo. Rasain! Marik, aku harus omongin masalah ini ke Marik. Mudah-mudahan Marik punya jalan keluar untuk nyelesaikan masalah ini. Aku gak mau Amare dan Mama Nelly ngeracunin pikirannya Vino. Kak, tangan kakak kenapa sih? Kok kayak gitu? Gak usah banyak nanya deh. Kakak gak mau ngebahas masalah ini lagi ya? Kakak tuh udah ngelakuin kesalahan tau gak? Kasih tuh cuma bakal matain perasaan kakak aja. Dan dia udah ngelakuin itu sama kakak. Makanya kakak pulang kayak gini, iya kan? Ngebelin banget sih kakak! Sekarang udah gak mau dengerin omongan aku lagi. Padahal, dulu kan kakak deket banget sama aku. Pasti ini gara-gara sih kasih deh. Gimana ya kabar Marik? Setelah dilihat aku di taman sama Vino tadi. Aku coba telepon aja deh. Aku coba telepon aja deh. Dan Marik setelah dilihat aku sama Vino tadi. Aku coba telepon lagi nih. Saat aku bahagia. Aku inginkan kau kembali walau kau telah mampu tak bukan tetes air mataku. Ku kuat kuat kuatku. Sekarang apa lagi rencana kasih. Aku tak biasa kisi. Dan siapa cowok itu? Kenapa En pun aku dirincik? Sampai kapan ku sendiri merta Ku merta Lagi-lagi Amar kunciin aku Sebenernya siapa cowok itu? Apa dia cowoknya kasih? Buktinya mereka pelukan kemarin Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada ku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepada ku Kasih Kasih Kasihnya lagi istirahat Oh iya Kata papa kamu akan tinggal disini ya bareng kita Kalau kamu perlu apa-apa Kamu minta aja sama aku Aku pasti bantuin kamu Thanks ya Ya Allah Gimana caranya aku bisa keluar dari kamar ini Loh Kasih mana Kodi belum turun untuk sarapan Jangan-jangan dia belum bangun lagi Males banget sih Males banget sih tuh anak sekarang Biar aku yang panggil ya pak Gak usah gak usah Biar papa aja yang bangunin dia Anak itu harus dikasih pelajaran supaya gak males-malesan seperti ini Aneh Kepada pergi sih Kasih Kasih Pak Pintunya kekunci dari luar pak Aku juga gak bisa keluar Jangan bohong kamu Aku bener pak aku gak bohong Yaudah kalau gitu papa akan buka pakai kunci cadangan Awas suka ngadu Pa Pintunya kebuka Kasih Kamu sengaja yang mempermainkan Papa Tadi kamu bilang Pintunya dikunci dari luar Maaf, Pak Aku Papa gak suka lelucon seperti ini Jangan diulangi lagi Iya, Pak Udah sekarang kamu mandi Berangkat sekolah Jangan jadi ada pemalas Papa gak suka Kamu lihat tuh amarah Jam segini sudah siap berangkat sekolah Ayo cepat, nanti kamu terlambat Iya, Pak Aku mau siap-siap sekarang Udah gak usah pakai sarapan Nanti telat Udah lah, Non Kamu harus diambil hati Ya udah Sekarang kamu siap-siap Karena aku yang akan nganterin kamu sekolah Siap berangkat, Tom? Iya, Vin Yaudah Yaudah Kalau begitu saya gak akan mengantar kaki ke sekolah Silahkan Ayo kasih, kita berangkat Kita berangkat ya, permisi Tiap-ti di jalan ya, Vin Sayang, kenapa sih kamu biarin Vino nganterin kasih ke sekolah? Gak apa-apa, Mama Memang aku yang nyuruh Vino untuk jagain kasih Supaya anak laki-laki yang namanya Randy, Marik, atau siapapun itu gak ganggu kasih dan merusak kehidupannya Mama gak usah khawatir Aku tahu Vino itu anak yang baik Karena mereka sudah berteman dari kecil Aku berangkat dulu ya, Ma Iya Hati-hati ya, saya Tegaskanlah padaku Ah si Kamu keliatannya seneng banget sih Berangkat sekolah bareng aku Kamu tuh ya Dari dulu masih aja sama kayak dulu Pikirin aku kamu pulang dari ausi udah berubah Maksud kamu sama tuh kayak gimana? Iya, kamu tuh masih suka kegairan sendiri tau gak? Eh, oh iya Selain belajar kamu disana ngapain aja? Ah, pasti kamu pacaran ya sama cewek-cewek bule Kamu itu nanya apa nuduh sih? Ini kasih Pagi pula aku juga gak enak pacaran sama cewek-cewek bule disana Kenapa gak enak? Cewek-cewek bule kan cantik-cantik tau Enggak juga kok Masih cantikan kamu Agar bisa Tunggu kamu nih Ya Lagi pula cewek-cewek disana itu gak bisa menghibur aku Eh, kenapa? Iya Maksud aku Cewek disana itu gak bisa aku kerjain Kayak kamu gini nih Nih Aw Ih, kamu nih ah Lagi ngapain sih ma? Ini Rick Mama lagi liat pengeluaran mama bulan ini Pengeluaran mama bulan ini banyak sekali Per telepon Obat-obatnya mama Belum lagi uang sekolah kamu sama adik kamu Ma Kenapa sih mama gak ngebiarin papa bantuin masalah keuangan kita sih ma? Kan lumayan uang SPP Marik dan Hani biar papa yang tangguh Lagian juga sih Papa kan orang kaya ma Marik Jangan pernah lagi ngomong begitu sama mama Mama gak suka Kalau mama emang pengen hartanya papa Mama gak akan minta cerai dari dia Walaupun papa udah ninggalin mama Jangan pernah lagi kamu ngomong begitu sama mama, Rick Kamu harusnya bangga sama mama Karena mama bisa mbiayin kalian berdua sekolah Tanpa bantuan papa kamu Ngerti kamu Ya udah ma Kalau begitu aku berangkat ya Kamu gak sarapan dulu Gak usah ma Halo Kau kamu ikut turun juga? Kau mau kemana? Emangnya aku gak boleh datang ke sekolahan ini Kasih Ini bekas sekolahan aku juga yang dulu Sebelum aku pindah ke AUSI Aku gak boleh datang nih ke sini Yaudah aku pulang Eh eh fin 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 Masa kamu begitu aja mana sih ya Boleh kok Sebenernya siapa cowok itu Apa dia cowoknya Kasih Buktinya mereka pelukan kemarin Tapi kalau itu cowoknya Kenapa dia baru muncul setelah lama aku kenal sama Kasih Kita masuk yuk Keliatannya Kasih bahagia banget semua cowok itu Bahkan dia udah ngelupain Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Kepada Marik tunggu Marik 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 tunggu Marik Marik Kamu kenapa sih Kamu dari semalam nyewekin aku Kamu marah sama aku Kalau kamu marah sama aku Kamu bilang dong Rik Mana aku tau kesalahan aku Dimana kalau kamu gak cerita sama aku Marik Aku mohon Marik 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 Malen'an Jante Marik Marik Aku tahu kau selingkuh Kau duakan cintaku yang tulus Kau tahu dirimu Kau pernah berpaling dari dirimu Teganya kau dustai semuanya Janji kita berdua Entah masih keadaan Cinta di hatiku untukmu Entah kapan kaku dapat Membuka hati untukmu Ternyata kamu masih ingat dengan sekolah disini Ya iyalah pak Saya juga akan sama bapak sama ibu juga Karena tanpa bantuan bapak sama ibu Saya gak akan seperti ini Wah gila lucu banget tuh cowok Aduh pengen dah jadi pacarnya Mimpi kali lo Mendingan gue yang jadi pacarnya Eh ngomong-omong gantengan marik atau dia ya? Ya iyalah Lo buta apa gantengan marik Kalian gak masuk kelas? Sebentar lagi juga istirahat Tenang aja kali Eh mau tahu gak nama dia siapa? Namanya Vino Kok lo tahu sih? Emang lo udah kenal dia? Ya iyalah Dia itu temen masa kecilnya kasih Tapi lo berdua gak usah harap deh Bukan dapetin dia Karena sebentar lagi Dia bakal jadi pacar gue Ya kan? Iya Iya Itu dong Iya Kenapa marik tiba-tiba berubah dingin sama aku? Ya marik pencaranya Aku harus ngomong sama dia sekarang Marik Aku boleh ngomong sama kamu sebentar Gak bisa aku mau keluar Marik Kamu kenapa sih tiba-tiba jadi dingin gitu sama aku? Kamu marah ya sama aku? Kenapa kamu masih mau ngomong sama aku? Bukannya sekarang kamu udah punya pacar? Udah lah kas gak usah pura-pura Kemarin aku liat sendiri kok kalo kamu pelukan sama dia Padahal kemarin aku udah bolos sekolah hanya untuk nganterin kamu Kamu cemburu sama dia? Siapa yang cemburu? Ini bukan masalah cemburu kas Mas Maafin aku ya marik Awalnya aku juga gak tau Tiba-tiba dia pura-pura nyulik aku Aku sendiri juga awalnya takut Tapi ternyata dia cuma sahabat kecil aku Namanya Vino Sini aku kenalin sama dia Gumbung orangnya masih ada disini Yuk Vino Vino Sini sebentar Vino Kenalin Kenalin Ini namanya Marik Temen deket aku Marik Ini namanya Vino Ya aku bilang temen kecil aku Vino Marik Mas Gua temennya Kasih dari kecil Kasih? Bisa ngomong sebentar gak? Tunggu sebentar ya No Jadi lo yang namanya Marik Bagus deh Karena gua bisa ngomong secara langsung sama lo Asal lo tau Gua sama Kasih udah temenan dari kecil Jadi gua gak akan ngebiarin siapapun juga Untuk nyakitin Kasih apalagi ngerusak hidupnya Kasih Dan lo harus inget itu Kenapa dia sinis banget ngeliat gue Padahal gua sama dia baru kenal Gua harus ambil tindakan buat cowok ini Kayaknya Kasih suka sama dia Ini semua gak bisa dibiarin Karena Om Mirwan bilang Dialah yang ngerusak kasih Hani bakal ceritain ini sama mama Dan inget ya Mama bakal mindain kakak dari sekolah ini Terus kakak jauh deh dari dia Terus kakak jauh yang ngerusak Terus kakak jauh Terus kakak jauh Terus kakak jauh ngomong sama aku. Aku juga gak suka cara dia ngeliat aku. Seolah-olah kalau kamu tuh cuma milik dia. Masa sih? Iya, emang kamu gak liat? Apa marik cium di boros sama Vino? Aku minta maaf ya, Kas. Tadi aku udah kerasan sama kamu. Aku juga nyokin kamu tadi. Aku marik yang harusnya minta maaf. Kamu gak salah. Harusnya aku ceritain semua sahabat-sahabat aku ke kamu. Khususnya Vino. Aku takut banget, Rik. Kalau kamu gak mau deket lagi sama aku. Karena selama ini cuma kamu satu-satunya yang mau percaya sama aku. Terima kasih cinta Untuk segalanya Kau berikan lagi Kesempatan itu Tak akan berulang lagi Semua Kesalahanku Yang pernah menyakitimu Tanpamu Tidak ada berarti 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 Tunggu sebentar ya. Ada apa sih? Kakak ngapain sih sama cewek tadi? Dulu aku ngeliat dia sama Randy. Sekarang dia mau ngelakuin itu sama kakak juga, iya? Kamu? Udah lah kak, untung cuma Hani yang liat. Coba kalo sampe kamera sama temen-temen yang lain liat. Mereka kan juga ada disitu. Hah? Tapi dia gak liat kan? Enggak, cuma Hani doang. Hani gak mau kalo sampe kakak ketauan sama mereka, terus dilaporin dia sama guru. Udah gitu kakak dapet masalah gara-gara si kasih. Hani, Hani, tolong kamu dengerin kakak dulu dong. Enggak, ngapain Hani dengerin kakak? Kakak udah keikutan bandel gara-gara kasih. Hani bakal ceritain ini sama mama. Dan inget ya, mama bakal mindahin kakak dari sekolah ini, terus kakak jauh dari dia. Dengerin kakak dulu ya, kamu gak tau apa-apa tentang kasih. Dulu kakak selalu bilang, belajar aja di sekolah, jangan pacaran. Sekarang, mana butkinya kak? Maafin aku ya Allah. Aku gak mau bikin masalah antara kasih sama mama. Mereka berdua udah punya banyak masalah. Ngapain lo sendirian di situ Tuan Putri? Hah? Lagi tungguin di traktir ya? Tadi tuh dia bangunnya telat, jadi gak makan deh. Uuuuh! Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Erick... Kok kamu lama sih? Maafin aku ya, Kas. Aku harus ngejain proyek di lab. Lagian aku juga gak bisa nemenin kamu makan. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu Untuk bersama karena ku tahu Kau takkan dan tak pernah bisa Mengetahui kasih yang tak bisa temani dirimu Untuk bersama karena ku tahu Kau takkan dan tak pernah bisa Mengerti diriku Untuk selamanya Besok di Kasih dan Amarah Ya, perhatian dia sama kamu bukan layaknya seorang sahabat Tapi seperti pacar Loh, emangnya gak boleh kalau dia ngantarin aku sampai depan kelas, Rick? Mungkin saya akan membuat Kasih itu lebih sibuk Sehingga dia tidak mempunyai waktu Atau bisa nemuin Marik lagi, oh Ra, jadi ke bioskop gak? Ya jadilah Gue kan bakalan gantiin posisinya Kasih untuk nonton bareng Vino Karena dia akan kejebak sesuatu Yang kau kau sadari sesungguhnya Yang kau punya Hanya aku Hanya aku Sebagai Cintamu